Apa? Batik Madrim kesini? Ia yang mulia. Dan dia bilang kesini mau menjemput Anglingu semua? Iya, Pak Man. Kamu tahu? Siapa penyihir itu? Saya tidak tahu. Ciri-cirinya? Kendaraannya bisa terbang. Dan tak banyak dia orang seberang. Bahadur. Mari, Gusti. Penyihir yang mampu membobol penjara dan membawa kabur jalan dan isinya ternyata nyujantur. Apa? Apa yang harus kita lakukan, Tuan Bahadur? Di awal episode ini, kita langsung menuju pusar angin. Di mana, Bahadur dan Singa Maruta beserta seluruh prajuritnya, kini tengah menuju tempat di mana Batik Madrim dan Anglingu semua berada. Bahadur pun kemudian kembali menggunakan sepian sukubi sihirnya untuk memastikan keberadaan dua orang maluapati itu. Bahadur dan Singa Maruta pun kemudian menghilang supaya pati Batik Madrim tidak mengetahui tentang keberadaan mereka. Selanjutnya, Singa Maruta pun menyuruh Bahadur untuk menculik langsung Anglingu semua dan menghindari masalah dengan Batik Madrim. Karena ia tahu pasti mereka justru akan kerepotan sendiri apabila pati Batik Madrim turun tangan langsung. Bahadur pun kemudian meniup kabut sihirnya yang kemudian menggulung pati Batik Madrim untuk menjauh dari Anglingu semua. Sedangkan Bahadur sendiri langsung menyerang Anglingu semua dan menangkapnya dengan jaring sihir miliknya. Jangan lupa seperti ini. lepaskan aku setelah itu mereka berdua segera membawa Angling Kusuma ke tempat Singa Mandala yang kini tengah berjaga-jaga di sekitar pesawat terbang Cabrio Puser Angin mereka pun kemudian segera beranjak dari tempat itu namun tiba-tiba saja datanglah pasukan ratupan dulu yang langsung menyerang mereka dan bermaksud untuk merebut Angling Kusuma dari tangan Puser Angin pertempuran antar dua kelompok golongan hitam pun pecah di tempat itu kemudian Badur pun menggunakan sihirnya untuk menyingkirkan orang-orang jurang gerawah itu sehingga mereka pun bisa kembali ke markasnya dengan selamat saja bukan selamat ulang tahun semua cepat beres kan ayo cepat tinggalkan tempat ini kita kembali ke pusat Angin ayo kita beralih pada patih Batik Matrim yang pada saat itu masih digulung oleh kabut sihir Bahadur bersama orang-orang jurang gerawah yang juga dibuang oleh si penyihir kocak di sebuah tempat di sekitar hutan tersebut Batik Matrim yang telah lolos pun kemudian segera mencengkram Jelamprong dan menanyakan tentang keberadaan Angling Kusuma Jelamprong pun menjelaskan apa adanya bahwa Angling Kusuma kini bersama dengan Bahadur si penyihir kocak kamu tahu siapa penyihir itu saya tidak tahu ciri-cirinya kendaraannya bisa terbang dan tampaknya dia orang seberang bahadur pusat angin ya pusat angin ini pastilah paman singa maruta sementara itu di pusat angin terlihat pangeran Angling Kusuma yang tengah digantung dengan jala sihir bahadur hal tersebut dilakukan agar ia tidak bisa kabur dengan cara menembus bumi sehingga kini kedua kakinya pun tidak bisa menampak tanah Angling Kusuma pun menyadari kalau mereka memang sengaja menggantungnya supaya ia tidak bisa menembus bumi dengan kedua kakinya kemudian datang kemudian datanglah singa maruta dan si penyihir kocak yang tampak tertawa-tawa karena ia yakin bahwa jala sihirnya tidak akan bisa ditembus oleh siapapun juga singa maruta pun berjanji akan melepaskan Angling Kusuma apabila ia mau menyerahkan mustika itu kepadanya Angling Kusuma pun menjadi kaget dari mana mereka tahu bahwa dirinya memiliki kalung keramat tersebut namun Bahadur pun kemudian menjelaskan bahwa singa maruta adalah bekas pinis buh Malwapati yang pastinya tahu tentang dirinya dan Malwapati Angling Kusuma pun selalu menolak apabila singa maruta meminta kalung mustika tersebut setelah beberapa kali meminta dan tidak dipenuhi oleh Angling Kusuma akhirnya singa maruta pun kemudian mengajak Bahadur untuk meninggalkan putra mahkota Malwapati tersebut tidak sudah lah biarkan dia membusuk selamanya disini lepaskan lepaskan saya lepaskan lepaskan saya ada apa kenapa dengan Angling Kusuma Angling Kusuma putraku Romo tahu Nanda pasti tengah mendapat kesulitan tapi itulah hidup putraku itulah sesuatu yang Nanda harus lewati jalani kehidupan itu putraku jalani apa yang harus Nanda jalani kita kembali lagi pada pati-patik Madrim yang pada saat itu sedang kebingungan tentang bagaimana caranya supaya ia bisa sampai ke pusar angin di tengah kegelawannya tersebut tiba-tiba datanglah Nyit Jantur yang kemudian menawarkan jasa lesung terbangnya kepada sang patih karena dengan demikian ia akan segera tiba di pusar angin Nyit Jantur pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya diberitahu oleh Empu Masyura lewat bisikan batin jika patih-patik Madrim sedang dalam kesulitan untuk bisa mencapai pusar angin batik Madrim yang sangat senang dengan kedatangan Nyit Jantur pun kemudian segera menyuruh ratu sihir tersebut untuk mengantarkannya ke tempat si penyihir kocak yang telah merebut angling kusuma darinya kemudian mereka berdua pun segera terbang ke pusar angin mari Gusti eh tapi kudanya tidak bisa ikut Gusti tidak muat iya iya kudanya bisa pulang sendirinya iya mari silahkan Gusti eh mari Gusti jangan ragu iya iya kita mengangkasa ya iya iya tidak berapa lama kemudian mereka berdua pun telah sampai dan mendarat di halaman kerajaan Fata Morgana tersebut tampaknya mereka telah disambut oleh ratusan prajurit bersenjata lengkap yang siap bertempur Nyit Jantur yang tidak kalah kocaknya dengan Bahadur pun kemudian segera menghadapi panah-panah yang dilepaskan oleh para prajurit tersebut dengan sihirnya dan hasilnya pun sungguh luar biasa puluhan anak panah yang meluncur deras ke arah mereka pun tiba-tiba berubah menjadi seperti kertas krep yang biasa disemprotkan ketika tetangga kalian ulang tahun terima kasih atas geriman bunganya terlalu dengan pedang setelah itu batik matrim pun memperingatkan kepada Nyit Jantur supaya berhati-hati karena Bahadur juga berada di pusar angin Nyit Jantur yang mendengar kata-kata batik matrim tentang Bahadur pun tidak menjadi takut sama sekali dan justru ia pun akan membuat sebuah kejutan ia pun menyuruh sang patih untuk langsung ke balerung istana pusar angin untuk menemui Singa Maruta sedangkan dirinya pun segera menghilang untuk melaksanakan kejutan tersebut kita bagi tugas Gusti Patih ke balerung saya akan membuat kejutan di balerung istana pusar angin tampak kepala prajurit yang sebelumnya diutus oleh patih batik matrim pun sedang memberitahukan kepada Singa Maruta bahwa patih malwa patih tersebut telah datang ke pusar angin dan akan menjemput Angling Kusuma hal tersebut membuat Singa Maruta menjadi sangat kaget dan belum juga ia menyelesaikan pembicaraannya tiba-tiba saja patih batik matrim pun memasuki istananya apa batik matrim kesini iya yang mulia dan dia bilang kesini mau menjemput Angling Kusuma iya paman saya datang untuk meminta kembali Ananda Angling Kusuma yang telah paman rebut secara paksa dari saya paman tuan sudah menjadi raja di pusar angin sekarang oh oh paman Singa Maruta sudah menjadi raja pusar angin selamat kalau begitu raja penganut golongan hitam yang mulia tuan Singa Maruta menginginkan mustika kalung sang hyang antaboga mustika kalung hyang antaboga bukan untuk golongan hitam tolong kembalikan Ananda Angling Kusuma kepada saya setelah sedikit berdebat dengan Baharur dan Singa Maruta batik matrim pun kemudian meminta mereka untuk segera mengembalikan Angling Kusuma yang telah mereka curi namun Singa Maruta dengan nada menghina pun meminta supaya pati batik matrim melepas dan menyerahkan kalung mustika antaboga kepadanya batik matrim pun kemudian menantang Singa Maruta untuk berhadapan dengan dirinya Singa Maruta yang telah terbakar api amarah pun kemudian bersiap melayani tantangan tersebut namun sebelum mereka semua beranjak dari tempat masing-masing tiba-tiba datanglah seorang prajurit yang melaporkan bahwa Angling Kusuma telah dibawa kabur oleh seseorang sekaligus dengan jala-jala sihirnya batik matrim yang mendengar semua itu pun segera keluar karena ia yakin bahwa yang melakukannya adalah Nyijantur sedangkan Singa Maruta pun menjadi marah besar terutama kepada Badur yang sebelumnya telah terlanjur menyembongkan jala sihirnya tersebut seseorang telah menerobos masuk ke ruang tahanan dan membawa kabur pangeran Angling Kusuma bersama jala-jalanya apa yang terjadi jadur Nyijantur pasti melakukannya sihir jala hanya penyir hebat yang bisa punya juri ambil jala dan isi-isinya yang mulia batik matrim tunggu tunggu sabar sabar ini masalah kecil yang mulia ayo duduklah duduk sedangkan di luar istana tampak Nyijantur yang telah bersiap untuk terbang bersama Angling Kusuma sambil menunggu patih batik matrim ketika patih batik matrim datang Nyijantur pun memberitahukan bahwa hal tersebutlah kejutan yang dimaksudkan sebelumnya bahwa ia mampu menyelamatkan Angling Kusuma dengan mudah mereka bertiga pun kemudian segera pergi dari tempat itu singa maruta yang melihat dari kaca sepian Scooby bahadur tentang pelarian Angling Kusuma pun menjadi sangat marah karena ternyata jaring sihir bahadur tidak mampu menangkal Nyijantur yang memiliki ilmu sihir luar biasa itu kemudian bahadur pun berpamitan untuk segera mengejar Nyijantur bersama dengan singa mandala dan seluruh anak buahnya Nyijantur penyihir yang mampu membobol penjara dan membawa kabur jala dan isinya ternyata Nyijantur apa apa yang harus kita lakukan Tuan Bahadur izinkan saya mengejarnya ini urusan penyihir dengan penyihir izinkan saya Gusti silahkan singa mandala kamu ikut Tuan Bahadur bantu dia baik Gusti kalian ikut aku ayo ayo marikusi